kembali lagi di program muat bisnis coaching masih berkontak kita bahas topik sesuai dengan kondisi saat ini setelah ke jeja atau stop beberapa saat apa sih setelah itu yang harus dilakukan gitu ya jangan malah sampai karena stop keenakan gitu ya 3 bulan stop please benar-benar beku di rumah tapi bagaimana di tengah kondisi ini atau di tengah kondisi jeja ini kita punya inovasi dan ide-ide yang baru improvisasi dalam usaha kita bahkan tadi seperti yang disampaikan kondisi kan penting banget untuk S dan I S dan T S dan T iya oke dan isi dong ya S dan target oke S dan target bagaimana Anda bertanya ke diri Anda apa sih sebenarnya tujuan dari tujuan saya dan tujuan bisnis ini saya bentuk dari awal ditanyalah dalam-dalam silahkan dirumah ini kisah nyata ya ada salah satu bisnis di Surakarta di Jawa Tengah beliau punya usaha pijat ya refleksi gitu ya refleksi keluarga dan ketika PSBB itu kan harus tutup tuh profesional bisnisnya karyawannya 900 orang harus dirumahkan waktu itu juga harus apa namanya membatalkan DP DP untuk pembayaran ini tanah rumah karyawan sudah sempat dibuat sudah sempat DP sudah mau buat akat notaris ya di cancel akhirnya DP hangus kan 50 juta nah kenapa ya karena udah tahu ya kondisi seperti ini akhirnya gak mungkin nih kalau diterusin nanti akan ada di beban gitu ya nah akhirnya ya sudah seperti itu operasionalnya berhenti karyawan dirumahkan harus tetap dihagi disantuni lah kalau bisa dibilang ya seperti itu dan CHR tetap berjalan kan gitu ya walaupun harus dikicil gitu ya nah beliau ini kebetulan dia walau-walau tuh sampai nah suaranya tuh gak ada hilang gitu ya stres stres banget nah akhirnya temen ada temennya yang yang telfon gitu ya ngajak kolaborasi gitu ya nah mereka akhirnya buat bisnis bareng bisnisnya adalah safer sanitizer nah kan kalau kita tahu biasanya kan hand sanitizer gitu ya nah hand sanitizer kan alkohol gitu ya nah ini dengan menggunakan air dicampur dengan HCL garam sehingga ada zat ini HCL dan juga diberikan suatu teknologi tertentu gitu ya menjadi kairan yang bisa membunuh kuman bakteri gitu ya virus-virus juga bisa gitu ya nah sampai bukan hanya tangan nih ya muka juga disemprot juga boleh karena water ya water-based nah sekarang lagi happy di bisnis yang ini banyak orderan gitu ya padahal yang kemarin tutup ya tutup yang kemarin nah begitu ya ada yang tutup operasional outlet kuliner gitu ya sampai hampir 90% gitu ya gimana 10% itu outlet kulinernya berjalan dengan autopilot bener-bener autopilot gimana maksudnya karyawan yang inisiatif pak kami ingin tetap menjalankan saat kita ini outlet kita ini masih bagus mungkin daerahnya belum terlalu apa kan ini di seluruh Indonesia ya kebetulan saatnya ini sudah kemaca negara nih ya nah sampai Singapura, Malaysia kejedah juga ya nah itu tutup semua itu nah tapi yang di Indonesia ada beberapa yang buka dan personalnya dijalankan oleh karyawan nah tapi di bisnis yang lain ada juga yang seperti itu nah karyawan ambil halih gitu ya ya kita optimis kita jalan nih outletnya gak usah digaji ya bagi hasil aja tapi apa ketika omsetnya belum cukup gitu ya akhirnya apa yang ada nyolong nah ini apa yang menjadi pembeda nah tentu teman-teman harus bisa kalau lihat video-video kita di youtube ya di edisi sebelumnya ya denger lagi ya penting banget untuk membangun value people proses di sebuah bisnis karena akibat yang terjadi ya bisa jadi karena sebab yang Anda tanam gitu ya sehingga Anda menuai hasilnya nah itu dia makanya operasional bisnis Anda pastikan punya value people proses yang termasuk yang tips yang ketiga kita mau bahas optimize nah optimize ini bagian dari tadi stop ya yang pertama yang kedua target yang ketiga ini optimize apa itu optimize adalah bagaimana kita mengevaluasi produktifitas kita di bisnis ya selama ini apakah ada metode baru yang lebih mudah dan menghemat waktu ke depan jadi pastikan operasional bisnis Anda ya smart business mengikuti protokol kesehatan ya pasti ya yang sudah diberlakukan di kota masing-masing kalau di Medan ada perwal ya perwal Medan nomor 11 tahun 2020 tentang karantina kesehatan dalam rangka percepatan coronavirus ya disease 2019 atau COVID-19 nah jadi Anda harus bisa pastikan itu dulu jangan berjalan operasional bisnis tanpa Anda perhatikan protokol kesehatan kalau terjadi apa-apa ya resikonya lebih parah gitu ya operasional Anda bisa nggak jalan gitu nah mungkin Anda bisa lakukan koordinasi harian meeting mingguan yang intensif untuk mengelola proses bisnis jadi nggak semua yang terjun di operasional di outlet gitu ya mungkin team manajemennya bisa WFH gitu ya look from home nah jadi Anda bisa menggunakan sistem sistem yang lebih efektif untuk manajemen bisnis ada beberapa aplikasi project manajemen untuk meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan bagaimana proses bisnis bisa berjalan ada teleconference video conference gitu ya ada project manajemen tools gitu ya itu silakan bisa Anda download itu free itu bisa dipakai gitu ya kemudian Anda yang pertama ya yang penting banget ini dalam optimize adalah bangun list customer ya jangan Anda fokus ke bisnis Anda ya terlalu fokus ke bisnis Anda tapi nggak menyapa customer customer existing itu penting banget Anda bisa minta customer mereferensikan produk Anda nah dengan cara yang tepat pastinya ya jadi daripada cari customer baru customer yang exist itu bisa powerful ya lakukan pendekatan kembali ke existing customer ya atau pelanggan yang sudah ada lakukan kerjasama kepada partner Anda apa inovasi dan solusi yang bisa ditawarkan kepada pelanggan di situasi pandemi ini nah sama seperti tadi yang separate sanitizer hand and face sanitizer nah itu adalah produk yang hasil dari kolaborasi di antara dua pengusaha gitu mereka kolaborasi akhirnya mereka join bisnis dan jadilah di produk sedang laris-larisnya tapi bukan berarti bisnis dia yang lama yang tadi kita ceritakan yang refleksi tadi tutup enggak cuma tutup sementara waktu lahan mungkin sudah mulai nih normal ini mulai stop bener-bener stop jeda kan iya betul-betul jeda sebentar bukan bener-bener tutup berhenti dan yang mungkin tadi lupa sampaikan value si pemilik bisnis ini adalah mereka bisnis untuk kemanusiaan gitu ya bukan hanya profit jadi bayangkan bayangkan 58 outletnya itu kan bukan punya beliau sendiri itu ada franchise yang mitra jadi sebagian besar itu malah oke kita tutup dulu dan kita tetap tanggung biaya operasional jadi dalam menyeleksi mitra ini tipe tipe entrepreneur ya mencari mitra ini penting value nah jadi materi kita yang lalu itu wow powerful banget iya bener nah dan itu work ya input di masa ini nah itu terkait optimize bagaimana Anda bisa mengoptimalkan mengoptimasikan proses bisa Anda dengan efektif itu optimize ya ada satu lagi yang terakhir ya ada yang terakhir plan tapi jangan diterangkan dulu ya ini yang terakhir kita beri dulu karena masih ada subscribe nama hikot dan yang terakhir kami akan kembali untuk Anda small business silahkan untuk Anda yang bergabung Anda boleh tanya-tanya yang bergabung ya di 040 67101 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati